Oke baterai HP teman-teman ya baterai handphone yang sudah lama tidak digunakan atau nganggur Nah setelah sekian lama tidak digunakan mau di charger itu tidak dapat mengisi ya Ini kebanyakan sudah mati tapi kita akan membagikan trik untuk menghidupkan kembali baterai seperti ini Oke jangan kemana-mana ya simak videonya Oke jadi baterai seperti ini ya baterai seperti ini itu jika lama tidak digunakan lama-lama tegangnya akan habis ya Ketika sudah kehabisan baterai benar-benar kosong di charger itu tidak bisa masuk teman-teman ya Tidak bisa masuk untuk langkah pertama seperti ini kita cek menggunakan lampu LED atau alfometer Pastikan benar-benar mati batu baterainya dan kita cek juga di baterai yang masih hidup dan untuk lampu LED ini Tapi benar bisa hidup ya hanya saja baterainya yang sudah tidak bisa di charger Selanjutnya kita menggunakan sebuah kabel USB kita potong saja dan ada triknya lagi ya Ini menggunakan korek api korek api yang sudah habis atau sudah tidak terpakai Jadi kita lepaskan bagian dashnya seperti ini ya Dash dan helm kemudian ini bagian pair Nah kita ambil bagian pair korek seperti ini Minimal kita membutuhkan 2 pair ya Seperti ini Untuk selanjutnya kabel tembaga teman-teman ya Kabel kawat ya kabel kawat yang agak besar Pastikan bisa muat masuk di dalam ini pair ini Jadi kita masukkan di lubang pair ini seperti ini Nah ini kuat ya Ditarik itu agar tidak lepas Kemudian tugelan lagi kita potong Dan untuk bagian yang atasnya ya Yang atasnya jika juga kita sambung seperti ini Nah jadi seperti ini ya Pairnya kegunanya Kita masukkan di kedua ujungnya menggunakan kabel Selanjutnya kita paskan di baterai ya Baterai itu ada yang puanjang Kemudian juga ada yang paling pandai Makanya kita pekuk saja seperti ini Kita pekuk-pekuk bagian belakangnya Nah kurang lebih seperti ini ya Kita teguk-teguk bagian ini Kemudian untuk bagian atasnya Nah bagian atasnya kita potong dulu Pokoknya seukuran ini Kemudian kita pekuk seperti ini Dan paling ujung juga kita teguk-tekuk teman-teman ya Nah kita membuat dua Dua ini ya Dua pokoknya dua seperti ini Selanjutnya untuk kabel USB tadi Nah ini positif kita sambung disini Kabel yang positif warna merah itu Kita pasang Kemudian untuk kabel yang negatif juga sama Kita sambung seperti ini Jadinya ini ada dua kutub ya Positif dan negatif saja Di kabel USB Nah seperti ini Jadi ini kegunaannya untuk menjepit teman-teman ya Untuk menjepit di positif dan negatif Nah kalian tidak menggunakan ini juga bisa Langsung menggunakan solder Tapi menurut saya sayang ya Ini terminalnya Nah langsung disolder itu Ya pokoknya sayang lah Lebih praktis menggunakan seperti ini Bisa dicopot ya Bisa disopot-copot Atau masih bisa digunakan kembali Untuk yang HPnya masih bisa Jadi caranya seperti ini ya Kita membuat konektor dari Kabel USB kemudian per core Ini sangat praktis teman-teman ya Ini khusus untuk yang tidak punya Charger kodok atau charger duduk ya Jadi kita tes dulu Ini benar-benar 0V ya Ada 0,1V Masih ada sedikit ini Dan selanjutnya Kalian tinggal pasangkan di adapter 5V langsung seperti ini Dan kita tunggu selama ya Mungkin 10 menit 20 menit Setelah 10 menit 20 menit ya Pastikan kita cek dulu Apakah masih ada arus listrik mengalir Itu USBnya masih terpasang teman-teman ya Masih terpasang seperti ini Dan kita lepas Dan kita cek Dan hasilnya Bisa nambah teman-teman ya Artinya bisa masuk Menggunakan Cara seperti ini Ini yang baterai masih BMSnya masih apa ya Masih waras Jadi masih waras itu masih bisa Mengisi teman-teman ya Itu kan bagian dash Baterai itu ada BMS BMSnya Jadi kebanyakan baterai Jika kosong volt Ya benar-benar kosong volt Dengan cara seperti ini Tidak bisa Mengisi ya Atau baterainya tidak bisa Tidak bisa menyimpan listrik Nah tapi Untuk yang ini Untuk yang ini Masih bisa ya Karena masih ada Tersisa sedikit Di 0,1 volt Nah Ini masih Bisa Dan ini berhasil ya Ini berhasil Bisa Hidup Atau bisa Menyimpan listrik ya Selanjutnya Untuk kasus Yang tidak bisa Dengan cara Seperti ini Ya Kita Kita praktekkan dulu Seperti ini Seperti tadi ya Untuk positif Ke positif Kemudian negatif Ke negatif Bagian dashnya Baterai Seperti ini Jadi kita pasang Seperti ini Ini untuk kasus Yang benar-benar Kosong volt Atau luama ya Bertahun-tahun Tidak terpakai Tapi kita mau Menggunakan Kembali Jadi tidak bisa Dicarger Menggunakan Cara seperti ini Teman-teman ya Ini walaupun Dicarger Semalaman Tidak akan Bisa Mengisi ya Oke Nah ini Sudah 10 menit Kita cek dulu ya Kita cek dulu Apakah Listriknya Masih bisa Mengalir Oke Kita cek dulu Bagian Negatif Kemudian bagian Positifnya Nah Ini Masih Masih ada ya Masih ada Di 5 volt Dan selanjutnya Kita Lepas Bagian USB Apakah Bisa Nah Disini Tidak ada Tanda-tanda Masuknya Arus listrik Ke baterai itu Karena Baterai ini Benar-benar Kosong Sudah lama Tidak terpakai Sudah bertahun-tahun Jadi ini Ada triknya Khusus Teman-teman Khusus Buat kalian Sebenarnya Ini mudah Kita tinggal Congkal Bagian BMS Bagian 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 Seperti ini Kita Congkal Seperti ini Tapi Jangan Sampai Lepas Jangan Sampai Lepas Nah Kita Congkal Seperti ini Selanjutnya Kita Pasang Bagian Ini Bagian Positif 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 Negatif 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 Pastikan Kalian Tahu Untuk Letak Di Positif Kemudian Negatif Jangan Sampai Kebalik Ini Kalau Kebalik Ini Bahaya Bisa Meledak Ini Bisa Meledak Baterai Asli Bisa Meledak Nah Seperti Ini Kita Pasang Bagian Kemudian Kita Pasang Bagian Negatif Negatif Di Sebelah Sini Pokoknya Jangan Sampai Kebalik Jangan Sampai Kebalik Kalau Terjadi Apa-apa Saya Tidak Bertanggung Jawab Saya Hanya Berbagi Trick Saja Untuk Dapat Bisa Menghidupkan Kembali Baterai Yang Sudah Tidak Bisa Di Charger Dengan Cara Dimasukkan Ke HP Jadi Caranya Seperti Ini Kita Congkel Bagian BMS Jadi Ini Pun Jangan Lama Lama Mungkin 20 Menit Sudah Cukup Atau Sekitar Setengah Jam Setengah Jam Atau Dilihat Dulu Apakah Panas Atau Tidak Jika Tidak Panas Diteruskan Ini Sudah Sekitar 20 Menit Pokoknya Saya Skip Pokoknya Ini Hanya Ilustrasi Saja Dan Ini Kita Coba Ini Masih Pokoknya Sekitar 20 Menit 20 Menit Atau 5 Menit Ini Sudah Ada Tegangan Di 4,3 Nah Untuk Caranya Seperti Ini Untuk Kasus Baterai Yang Tidak Bisa Di Charger Tidak Bisa Di Charger Dengan Cara Yang Pertama Atau Dimasukkan Ke HP Tidak Bisa Mengisi Jadi Kita Langsung Kan Saja Ke Baterainya Langsung Jangan Menggunakan BMS Dan Semua Baterai Itu Sama Sama Dan Tidak Semua Baterai Itu Bisa Dipraktekan Seperti Ini Oke Semoga Paham Dan Mohon Maaf Omongnya Belepotan Sampai Ketemu Di Video Berikut